Intro Shalom Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian Amin Mari bersama-sama kita satu dalam doa Ya Tuhan kami bersyukur karena berkatmu dalam hidup kami Saat ini kami akan membaca meranungkan firmanmu Mari Tuhan memberkati dan memampukan sehingga firmanmu dapat menjadi pedoman kami dalam menjalani hidup sehari-hari Haleluya, Amin Bacaan kita pada saat ini yaitu dari ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7 Yang demikian Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun Demikianlah firman Tuhan Judul perenungan kita adalah Warisan yang tidak pernah habis Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sebagai orang tua tentu Menginginkan untuk mewariskan yang terbaik bagi anak-anak Mewariskan uang Mewariskan tanah Mungkin mobil Atau apapun itu Nah ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam segala warisan itu Yang paling penting Adalah soal pendidikan Pendidikan adalah warisan yang terbaik bagi kehidupan Karena dengan adanya pendidikan Kehidupan akan menjadi semakin tertata Kehidupan akan menjadi semakin lebih baik Sekalipun terbatas Tetapi kemudian bisa membingkai keterbatasan itu Dalam bingkai rasa syukur Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pendidikan ini tidak hanya soal pendidikan di sekolah Tapi juga pendidikan agama Atau spiritualitas Takut akan Tuhan Adalah hal yang prinsip Hal yang utama Ketika kita menjalani kehidupan Sekalipun pintar di sekolah Tetapi ketika tidak takut akan Tuhan Maka Kehidupannya Tentu Tidak menjadi baik Tentu saja bagaibu saudara Sebagai orang tua Kita memiliki hak untuk Mewariskan rumah Tanah uang Atau pendidikan Selama kita mampu Pendidikan karakter Yang diulang-ulang Diajarkan kepada anak-anak Dimanapun Kapanpun Dalam suasana apapun Nah inilah warisan yang tidak akan pernah habis Biasanya kalau bicara soal warisan ini Cuma diberikan sekali atau dua kali Habis itu sudah selesai Begitu Tapi ketika firman Tuhan yang diwariskan Takut akan Tuhan yang diwariskan Dengan berbagai macam cerita-cerita Iman Cerita-cerita rohani Maka itu tidak akan pernah habis Akan semakin memperkaya Semakin memperkaya Dan semakin memperkaya Setiap orang yang Menceritakan Maupun juga yang mendengarkan Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah Mengendaki supaya kita Memakai setiap kesempatan dalam hidup kita Untuk memberikan warisan yang terbaik Yaitu warisan yang tidak pernah habis Kepada orang-orang di sekitar kita Sehingga Kehidupan ini menjadi akan semakin lebih baik Harta dunia bisa habis Bisa dicuri Tetapi Harta atau warisan yang tidak pernah habis Adalah soal Tuhan Yang senantiasa mengasihi kita Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita Nilai-nilai tentang Kekristenan Perlu untuk kita wariskan Sehingga Kehidupan ini Senantiasa Dibingkai Ditata Dituntun oleh Firman Tuhan Amin Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Pada saat ini kami diingatkan bahwa Kami memiliki harta Warisan yang tidak pernah habis Tolonglah kami Tuhan Supaya kami terus dimampukan Untuk Memberikan warisan yang tidak pernah habis ini Kepada anak Kepada keluarga Kepada setiap orang di sekitar kami Membagikannya dengan sukacita Karena dengan demikian Kami mewartakan Kemuliaan Tuhan Mewartakan Kasih karunia Tuhan Dalam hidup kami Kepada orang-orang di sekitar kami Dan kiranya cerita-cerita itu Cerita-cerita iman itu Menginspirasi Memampukan banyak orang Untuk semakin mengaku Bahwa engkau lah Tuhan dan juru selamat Inilah ya Tuhan doa kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Kiranya kasih karunia dan nama sejahtera Dari Allah Bapakita dan Tuhan Yesus Kristus Ada pada saudara sekalian Haleluya Amin